Intro Perkenalkan, nama saya Komang Suwardike, calon guru pengerak angkatan ke-7 dari SMA Tarunamandara, Kabupaten Muleleng, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Ada pun aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan juga melakukan pengimbasan melalui webinar tentang budaya positif dengan rekan-rekan guru. Latar Belakang Tujuan dari penanaman disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, agar nantinya mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki yang namanya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dalam diri peserta didik, serta motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau mendapatkan suatu penghargaan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, tanpa disadari dalam praktek kehidupan sehari-hari, menimbulkan penurunan nilai-nilai kebajikan universal, seperti masih kurangnya murid yang sopan, tidak disiplin, acuh-tacuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting dilakukannya aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah ini agar nantinya menjadi suatu kebiasaan dalam menerapkan budaya-budaya positif. Tujuannya yang pertama adalah mendidik murid agar senantiasa melaksanakan budaya positif, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain, mengembangkan keaktifan murid di kelas, serta menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Tolak ukurnya, yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini nantinya dibuat secara bersama oleh murid dan juga didimbing oleh guru. Berikutnya terwujudnya perubahan positif bagi murid dan guru yang senantiasa nantinya melakukan pembiasaan budaya-budaya positif di sekolah. Ada pun lini masa tindakan dari aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif ini, yang pertama mulai dari minggu yang pertama, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta dukungan. Selanjutnya, melakukan perkenalan budaya positif dengan murid, Kemudian membuat keyakinan kelas bersama murid dan juga nantinya memberikan penguatan kepada murid tentang pentingnya melaksanakan budaya positif di sekolah. Berikutnya adalah sosialisasi dengan rekan guru di sekolah melalui webinar Penghebasan budaya positif kepada rekan-rekan guru agar nantinya rekan-rekan guru juga bisa melaksanakan aksi nyata mengenai budaya positif di sekolah. Untuk kelancaran dari proses pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 ini, kita perlu sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan juga sarana dan prasarana untuk mendukung nantinya dalam memberikan materi tentang penghebasan budaya positif. Tantangan yang dihadapi yaitu perbedaan karakteristik yang beragam dari peserta didik dan juga mengenai pemiasaan budaya positif secara kontinu atau berkelanjutan membutuhkan kesadaran, kedisiplinan, dan juga konsistensi dari seluruh warga sekolah bahwa pentingnya menerapkan budaya positif. Adapun hasil aksi nyata, modul 1.4 ini, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, nantinya dapat memunculkan motivasi intrinsik, percaya diri kepada murid, dan juga untuk rekan guru sangat antusias untuk membuat keyakinan kelas untuk bersama-sama membiasakan budaya positif. Rencana perbaikan pelaksanaan di masa depan mengenai aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif ini, yaitu nantinya membuat kesepakatan kelas dengan murid baru di tahun ajaran 2023-2024 yang lebih melibatkan murid secara aktif dengan pengetahuan yang didapat di pendidikan guru pengerak angkatan ke-7 ini. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan aksi nyata modul 1.4, budaya positif. Terima kasih telah menonton! selamat siang semuanya! Selamat siang! Berdirinya saya disini dan tempat saya ingin membacakan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, yang pertama yaitu boleh menggunakan kalkulator saat diperlukan. Yang kedua, mengadakan ice breaking yang bersaing dan pemenangnya mendapatkan hadiah. Lalu, untuk kesepakatan yang ketiga adalah memberikan saksi pada tahun ajaran yang terlambat di dalam kelas. Jadi, misalnya, pelajaran sudah dimulai, misalnya sudah masuk, tapi tahun ajaran yang terlambat akan diberikan saksi. Lalu, yang keempat, terhadapkan sikap tanggung jawab. Saya ingin mengajakkan sisi nomor 5 berperlaku adil dan tidak membedakan teman. Di mana kita berperlaku adil terhadap satu sama lain dan juga tidak membedakan teman. Baik, baik. Terima kasih atas waktu yang terlambat. Pertama-tama saya mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdirinya saya disini, yaitu membuat tugas keyakinan kelas dari hasil diskusi Nopo 4. Hasil diskusi kami yaitu ada lima. Kepertama, wajib hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak ada tugas. Yang keempat, harus disini ditegang ke luar kelas. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Yang kelima, dibatalkan dalam kematian. Harus aktif di kelas. Selamat yang... Selamat siang! Ada lima kesepakatan. Yang pertama, ada mulai hari dengan selalu depan waktu atau online. Itu datang ke kelas. Yang kedua, pastikan membawa semua penalatan, sarana, dan prasarana bersikap baik dan menghargai semua orang. Yang keempat, dengarkan guru dan teman segera serta ikuti arahan mereka. Yang kelima, disiplin dalam pembelajaran, serta rajin aktif. Yang kelima, disiplin dalam pembelajaran, serta rajin aktif. Terima kasih atas waktu ya, Mr. Mohon izin perniakan nama saya Andorudya Prama Manisa dari kelas 12. Tanggapan saya mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama Mr. Swartike. Keyakinan kelas sangatlah penting karena bisa membuat kami nyaman berada di kelas. Perkenalkan nama saya Putri Jirman Musuma dari kelas 12. Izin memberikan tanggapan mengenai keyakinan kelas yang telah disusun bersama Bapak Omong Swartike. Menurut saya keyakinan kelas bisa membuat kelas menjadi harmoni dan tertib saat menerima pengajaran. Baik, selamat siang teman-teman. Om Swastiastu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada semua teman-teman karena sudah bisa menghadiri Zoom Meeting pada kali ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengecek dulu kehadiran teman-teman semuanya. Pak Indra, Pak Wayan, Ibu Parwati, Ibu Eka, Ibu Sinta, Pak Suryaweda, Ibu Komah Prasanti, Pak Kadek Suyatnya, Bapak Galang, dan Bapak Putu Hariawan. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai, teman-teman, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, Mari kita berdoa, baik. Doa saya pimpin, silakan teman-teman berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Baik, Pak. Baik, teman-teman, izin untuk share screen tentang kegiatan pada siang hari ini. Baik, untuk semua Bapak Ibu Guru, pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan mengenai aksi nyata modul 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, Kabupaten Guleleng, Provinsi Bali. Nah, baik, ada pun untuk alur kegiatannya, yang pertama nanti ada pendahuluan 5 menit, kemudian ada kegiatan inti 30 menit, nanti membahas mengenai keyakinan kelas, kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian nanti ada diskusi atau sharing selama 20 menit, dan kemudian penutup. Nah, ada beberapa kesepakaran belajar yang harus kita penuhi atau kita jalankan dalam sesi pertemuan kali ini. Yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Nanti teman-teman bisa raise hand. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan penuh gembira. Nah, ada lima kesepakatan. Bapak-Ibu, apakah semuanya setuju atau ada yang perlu ditambahkan? Setuju, Pak. Setuju. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ibu Parwati? Ya, saya setuju, Pak. Setuju, baik. Kalau sudah setuju, mari kita lanjutkan yang pertama, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, teman-teman, keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk menanamkan yang namanya disiplin positif untuk murid-murid kita di sekolah. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelah. Jadi, keyakinan kelas ini sangat penting untuk murid dan juga untuk guru nantinya. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini, maka murid-murid akan muncul yang namanya motivasi intrinsik untuk mengikuti kesepakatan yang sudah dijalankan. Nah, saya sudah melakukan atau sudah menyusun keyakinan kelas ini di kelas 10-2. Ini ada 5 kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan di slide berikutnya ini ada kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, Bapak-Ibu nantinya bisa mempraktekan untuk membuat keyakinan kelas ini dengan menurunkan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan nanti bisa teman-teman mempraktekkan. Yang pertama, teman-teman bisa memperkenalkan dulu nanti di kelas, apa itu keyakinan kelas. Kemudian, membentuk kelompok. Jadi, mereka yang membuat sendiri keyakinan kelas ini. Setelah nantinya mereka diskusi dan membuatnya, mereka akan menyampaikan di kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat ini nantinya bisa dikurangi atau bisa ditambahkan sesuai dengan pendapat kelompoknya. Setelah nantinya perkelompok sudah mempresentasikan mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat, bersama siswa nanti kita bisa menyatukan keyakinan kelas yang disusun perkelompok menjadi satu keyakinan. Jadi, lima kelompok tadi itu, keyakinan kelas yang sudah dibuat dijadikan satu. Sehingga dengan semua keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, maka siswa dan guru akan merasa nyaman. Karena di sini sudah ada kesepakatannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mengadakan sesi diskusi. Di sini ada tiga pertanyaannya, Bapak-Ibu. Yang pertama, apakah Bapak-Ibu sudah pernah menyusun keyakinan kelas? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak-Ibu? Yang ketiga, bagaimana respon murid? Nah, silakan teman-teman bisa raise hand untuk memberikan pendapatnya. Untuk yang pertama, ya terima kasih kesempatannya. Untuk yang pertama, saya ketika mengajar dalam kelas pernah menyusun keyakinan kelas seperti ini, namun masih belum terperinci dan tidak perkelompok seperti yang Mister tadi sampaikan. itu hanya sekedar kebanyakan itu keyakinan kelas dari gurunya. Misalnya, harus hadir tepat waktu seperti itu. Kemudian, siswanya yang tidak hadir minimal melapor kepada ketua kelas. Apa alasannya tidak hadir? Dan hanya ditulis di papan tulis seperti itu. Tidak di dalam format, apa namanya, diketik dan terinci. Kemudian, perasaannya ketika menerapkan keyakinan kelas itu lebih semangat. Jadi, ketika muridnya melanggar, kita bisa berikan fungsi. Dan salah satu contoh menyusunan keyakinan kelas ini, yang pertama adalah sebelum belajar itu, kelas harus kondusif, dilihat dari kebersihan dan kerapiannya. Itu sih yang paling sering saya terapkan. Pernah di suatu kelas, itu kelasnya masih kotor, saya ajak dulu pembersihan, dan mereka mau untuk melakukan pembersihan itu. Kemudian, untuk respon murid, yang paling besar terlihat itu pada saat kesepakatan menjaga kondisi kelas agar kondusif dulu sebelum belajar. Dan mereka antusias untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih, Mister. Baik, terima kasih, Misita. Sangat luar biasa. Jadi, Misita berarti sudah membuat tentang keyakinan kelas. Jadi, untuk kedepannya, keyakinan kelas ini disukur secara bersama-sama dengan siswa. Jadi, siswa itu akan merasakan dia ikut di dalamnya untuk membuat kesepakatan yang kita buat. Tidak hanya dari gurunya saja. Jadi, semua siswa harus terlibat. Sehingga kita bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi, semuanya menuangkan ide-idenya. Mungkin dari Bapak-Ibu yang lain, ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas? Siapa dirimu? Aku tidak kelihatan gitu. Gimana, Mis Barwati? Mungkin selamat siang, Bapak. Dan selamat siang untuk guru-guru semuanya. Jadi, untuk saya sendiri, belum pernah untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi, mungkin di sini saya lebih tepatnya meminta pertanyaan apa sih yang harusnya kita lakukan atau kiat-kiat apa yang mungkin bisa lakukan kita sebagai guru agar keyakinan kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Barwati sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi, untuk teman-teman, sangat penting kita menyusun keyakinan kelas ini. Karena dengan keyakinan kelas ini akan menunculkan yang nantinya motivasi intrinsik dari murid itu. Jadi, dari dalamnya. Untuk mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama. Baik, Bapak-Ibu. Tadi sudah dua guru menyatakan pendapatnya. Saya lanjutkan diskusinya mengenai kontrol guru, Bapak-Ibu. Jadi, ini juga penting untuk penanaman disiplin murid. Jadi, menurut Goshen, ada lima posisi kontrol guru. Tidak hanya guru saja, orang tua maupun atasan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, nanti ketika saya sudah menjelaskan berkaitan dengan kelima posisi kontrol ini, Bapak-Ibu bisa merefleksi dirinya. Kontrol saya selama ini menjadi guru kebanyakan di mana? Apakah posisi tiga, empat, atau yang lainnya ini, Bapak-Ibu. Yang pertama, Bapak-Ibu, yaitu kontrol guru sebagai penghukum. Ini biasanya memberikan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kata-katanya seperti ini, Bapak-Ibu. Patuhi aturan saya, atau awas, nanti kamu kena sanksi. Kemudian, mengatakan kamu selalu saja salah. Yang kedua, yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi biasanya ini berbicara dengan lembut, dengan kalimat seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, di mana coba, kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Jadi, kontrol guru ini cenderung bagaimana biar siswa itu dia merasakan bersalah dengan dirinya dari perilaku yang dia lakukan. Kemudian, yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui penekatan yang persuasif. Kalimatnya seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini ya. Nah, seperti itu. Dan juga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu akan bantu membereskan. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman, Bapak-Ibu. Selanjutnya, Bapak-Ibu, yang keempat, yaitu kontrol guru sebagai pemantau. Jadi, di sini guru itu cenderung mengawasi sesuai dengan aturan yang sudah tertulis. Misalkan, kalau menemukan siswanya melanggar disiplin, maka akan bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sangsi apa yang harus kamu terima? Nah, ini adalah cenderung mengikuti peraturan yang sudah tertulis. Kemudian yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru itu berkolaborasi dengan murid dalam rangka memperbaiki kesalahan yang sudah dibuatnya. Jadi, pertanyaannya akan seperti ini. Apa yang kita yakini? Jadi, kembali kepada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disusun. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, apa yang bisa kamu tunjukkan tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi, kontrol guru sebagai manajer ini adalah berkolaborasi dengan murid. Bersama-sama mencari solusi. Jadi, di sini ada dua motivasi. Yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak-Ibu, kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ini adalah menuju nantinya ke identitas gagal, Bapak-Ibu. Karena hasilnya nanti, sebagai penghukum, siswa itu akan cenderung memberontak, kemudian mendendam, dan juga menyalahkan orang lain. Kemudian, pada posisi kontrol, pembuat merasa bersalah, di sini siswa akan menyemunyikan, atau menyangkal, atau berbohong, berkaitan dengan perilaku yang sudah dibuatnya. Kemudian, pada perilaku guru, atau kontrol guru, yaitu teman dan pemantau, ini adalah, dan juga posisi manajer, ini adalah motivasi intrinsik, yang nantinya menuju ke identitas sukses. Nah, kalau kontrol sebagai teman, nanti hasilnya adalah ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan bila dia awasi. Jadi, murid itu kalau ada guru, baru dia diaturannya. Itu kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kalau kontrol guru sebagai manajer, ini akan menguatkan wakta, dan juga karakter murid. Artinya, tanpa ada guru pun, ataupun yang lainnya, murid itu akan tetap mengikuti kata ketip yang sudah ada di sekolah, Bapak-Ibu. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, kita akan sharing kembali di yang materi yang kedua, yaitu mengenai kontrol guru. Nah, di sini ada dua pertanyaan, Bapak-Ibu. Yang pertama, dari lima posisi kontrol guru ini, manakah yang sering Bapak-Ibu gunakan, dan bagaimana perasaannya. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, Bapak-Ibu, dari materi yang sudah saya sampaikan, bagaimana perasaan Bapak-Ibu, dan apa perbedaannya. Silakan, Bapak-Ibu, bisa raise hand untuk memberikan tanggapan atau berpendapat. Silakan. Silakan. Terima kasih, Bapak-Ibu. Saya yang terlalu, dari tempat posisi kontrol yang Bapak-Ibu, saya yang lebih sering menggunakan kontrol yang banyak-banyak yang aman. Sekarang mungkin saya lihat jalan umur, dan juga merasa nyaman menyampaikan kepada mereka. dan terpikir penanyaan kedua ini, dalam pelajari modul itu, apa yang Anda pakai perusahaan Anda sekarang, dan apa penginya. Saya baru tahu, ternyata ada di mana posisi kontrol, dan itu menjadi sebuah cara baru yang baru saya tahu. Dan saya terima kasih juga kepada Bapak. Setelah langsung kita berlaku. lima posisi kontrol ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Wayan sudah memberikan pendapatnya. Nanti akan sekalian saya berikan penguatannya. Berikutnya, Bapak-Ibu, silakan. Dari pengalaman yang sudah Bapak-Ibu lakukan selama menjadi guru, dari lima posisi kontrol ini, mana yang sering Bapak-Ibu gunakan atau terapkan. Silakan, Pak Kade. Bisa didengar, Pak. Pak Pak, Pak Pak? Bisa. Suaranya, tapi kecil, Pak Pak Pak, bisa diperbesar suaranya. Hanya segini, Pak Pak Pak. Bisa diletupkan? Bisa, bisa. Lanjutkan. Oke, kalau mungkin, saya juga mungkin baru tahu bahwa di dalam pembelajaran itu 95% sisi kontrol ini tapi mungkin secara tidak langsung mungkin pernah menggunakan cuma secara teori saja saya belum tahu secara rinci 5% sisi kontrol itu tapi setelah mendapatkan pembelajaran hari ini mungkin jadi lebih tahu dan mungkin ketika melaksanakan jadi lebih yakin tentang apa yang kita jatuhkan nah jadi Pak Kadek lihatnya dari kelima posisi kontrol guru ini yang mana sering digunakan mungkin yang di atas nomor 3 4 sama 5 itu aja Pak kita menganggap anak itu sebagai teman karena kalau kita memposisikan jauh diri sebagai guru rasanya pembelajaran itu akan sulit jadi mereka takut itu bertanya gitu terus yang keempat saya sering melakukan pemantauan itu dan kelima kita kan manajer jadi kita meminus mereka supaya bisa belajar dengan baik di kelas mungkin seperti itu Pak mungkin nanti kalau ada ramahan atau keliru dengan apa yang saya sampaikan mungkin bisa ditambahkan terima kasih baik terima kasih Bapak Bapak Kadek sudah memberikan pendapatnya dari berkaitan dengan posisi kontrol guru jadi untuk posisi kontrol guru ini dari nomor 3 4 5 ini adalah cenderung menuju ke identitas sukses jadi apalagi 4 5 ini sebagai manajer ini nanti sama-sama dengan sistem menjadikan solusi berkaitan dengan perilaku yang sudah dilakukan oleh siswa baik untuk Bapak Ibu Guru apakah ada lagi masukan atau pendapat atau sharing berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu Guru berikutnya ke Bapak Ari nah Bapak Ari silahkan bisa berpendapat mengenai pertanyaan ini pengalamannya Bapak Ari jadi terima kasih tempatannya ini telah memberikan waktu pada saya untuk pengalaman tadi ada ada dua materi yang saya tangkap tadi yang pertama adalah materi tentang keyakinan atau kesepakatan terus yang kedua adalah materi tentang lima kontrol guru yang menjadi kriteria yang selama ini kita lakukan nah yang pertama itu tentang keyakinan atau kesepakatan nah selama ini memang saya pernah memberikan kesepakatan kepada siswa namun kesepakatan itu hanya disusun oleh saya pribadi nah kemudian ketika saya memberikan kesepakatan itu kepada siswa kalau juga menyampaikan kesepakatan itu boleh diubah atau boleh ditambahkan atau boleh dikurangi sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas dengan siswa nah menurut Bapak kalau yang mau bertanya menurut Bapak mana yang lebih bagus kalau kita membuat kesepakatan apakah kita membuat kesepakatan terlebih dahulu atau siswa yang membuat kesepakatan lalu kita kumpulkan dan jadikan satu untuk menjadi kesepakatan bersama atau guru tersebut membuat kesepakatan terus disampaikan kepada siswa dan boleh juga siswa menyampaikan saran dan pendapatnya untuk menambahkan maupun mengurangi kesepakatan yang telah disampaikan itu yang pertama dan mungkin nanti yang kedua setelah Bapak menjawab ya baik terima kasih Bapak Ari sudah memberikan pendapatnya jadi Bapak Ari sudah menyusun keyakinan kelas nah mana yang lebih bagus kira-kira nah dari apa yang sudah saya dapatkan memang keyakinan kelas itu lebih baiknya disusun bersama-sama dengan murid nah jadi seperti yang sudah saya lakukan saya membagi satu kelas itu menjadi lima kelompok di masing-masing kelompok itu mereka membuat atau mendiskusikan keyakinan kelas dengan aplikasi kanpal kemudian mereka mempersentasikan nantinya siswa yang lain bisa memberikan pendapatnya apakah pendapat kelompoknya itu bisa diterima atau tidak begitu juga untuk kelompok-kelompok yang lainnya semuanya mempersentasikan nah ketika sudah semua siswa mempersentasikan hasilnya jadi disusun kembali mana yang tidak disetujui dihilangkan mana yang disetujui tinggal disusun kembali nah seperti itu pengalaman yang sudah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas dari guru misalkan guru yang sudah membuatnya boleh saja asalkan kembali disepakati oleh murid semuanya seperti itu artinya tidak sendiri kita menyusunnya tetap kita yang menyusun sendiri tapi kita berikan lagi kepada murid untuk menyetujuinya demikian Bapak Ari oke terima kasih Pak atas jawabannya jadi tidak ada yang tidak ada yang salah berarti tentang penerapan yang yang berikan ke siswa asalkan kita memberi memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk bisa memberikan pendapatnya untuk mengurangi atau menambahkan kesepakatan yang telah ada agar benar-benar kesepakatan itu diyakini dan diterapkan oleh kelas seperti itu ya Pak ya betul sekali Bapak Ari jadi intinya adalah kesepakatan kelas jadi semuanya harus menyetujui seperti itu Bapak Ari oke terima kasih mungkin di pertanyaan kedua Pak bisa lanjut atau mungkin yang lainnya dulu boleh dilanjutkan Pak Ari oke untuk pertanyaan yang kedua ada lima kontrol guru dalam penerapan di sekolah mungkin itu baru pertama saya dengar tentang kondisi apa namanya pembagian kelompok kontrol guru yang ada di sekolah namun kita tanpa sadari sudah melakukan kontrol guru tersebut dan kayaknya kita tidak tahu dimana kita masuk kontrol di kontrol mana kita masuk nah rasanya dalam penjelasan tersebut seperti tadi Bapak Syiadnya yang menyampaikan kayaknya kita kena di 3, 4, 5 itu kemudian ketika ketika kita melakukan kontrol itu apakah itu harus tetap satu kontrol yang dilakukan apa boleh berubah-ubah dalam setiap harinya atau setiap kita menjalani pembelajaran atau memang harus satu kontrol itu saja yang menurut kita bagus dan menurut Bapak Komang mana yang lebih bagus dari kelima kontrol itu untuk diterapkan di kelas baik terima kasih Bapak Ari atas pertanyaannya jadi saya menjelaskan dulu kelima posisi kontrol guru ini ada penghukum pembuat merasa bersalah teman pemantau dan manajer nah untuk sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah ini adalah kontrol guru yang menuju ke identitas gagal mengapa seperti itu karena nanti siswanya akan pemberontak mendendam berbohong dan juga nantinya menyangkal dari perbuatannya seperti itu nah selanjutnya di kontrol guru yang sukses yaitu ada di kontrol guru sebagai teman pemantau dan manajer nah namun di teman ini nantinya murid itu akan ketergantungan sedikit-sedikit nanti dia akan menanyakan kepada gurunya kalau sebagai pemantau ini menyesuaikan bila diawasi kalau tidak ada guru biasanya dia melanggar apa namanya disiplin kesehariannya begitu jadi kalau sebagai manajer disini adalah menguatkan watak atau karakternya Bapak Ari jadi memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya yaitu berupa kesadarannya sehingga tanpa diawasi oleh guru pun nantinya murid itu akan tetap menjalankan apa namanya tatar tip yang sudah dibuat oleh sekolah jadi yang paling bagus disini adalah kontrol guru sebagai manajer begitu Bapak Ari oke terima kasih Bapak atas penjelasannya mungkin sekarang saya baru mengetahui dan mungkin akan berusaha untuk bisa menjadi kriteria kontrol guru sebagai manajer terima kasih atas jawabannya baik Bapak Ari semoga nantinya kita semua bisa menjalankan posisi kontrol guru sebagai manajer ini dengan tujuan adalah menguatkan karakter dari murid itu baik Bapak Ibu saya lanjutkan lagi materinya yang terakhir yaitu berkaitan dengan restitusi Bapak Ibu jadi restitusi ini juga merupakan penanaman disiplin murid yaitu bagaimana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi kemudian bagaimana nantinya memperlakukan orang lain jadi restitusi ini adalah menanamkan disiplin positif pada murid salah satunya nanti restitusi ini namanya adalah segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu jadi apakah bisa dilihat ini Bapak Ibu bisa ya ini namanya segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa mulai yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang kedua memvalidasi tindakan yang salah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas jadi biasanya guru itu ketika menghadapi masalah dari siswa pasti menanyakan terlebih dahulu dan mengatakan disini setiap orang itu pernah melakukan salah nah disana guru itu adalah menguatkan murid itu kalau sebagai penghukum tadi itu sudah langsung kamu sudah melanggar peraturan ini siswa itu akan langsung down nantinya kemudian kita juga bisa mengatakan nanti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini siswa yang lain juga pernah melakukan pelanggaran ini kita bisa mengatakan hal seperti itu di tindakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas ini kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah jadi setiap siswa itu melakukan tindakan yang salah itu dia pasti punya alasan dia pasti punya alasannya mengapa melakukan tindakan yang salah itu kemudian kita bisa menanyakan disini adakah cara yang lain atau yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan seperti itu jadi disini kita memvalidasi dari tindakan yang salah dari murid itu kemudian yang ketiga ini baru menanyakan keyakinan nah disinilah pentingnya keyakinan kelas itu Bapak Ibu jadi ketika murid itu sudah melakukan kesalahan kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah disepakatinya ini kemudian bersama-sama nantinya mencari solusi kepada murid jadi murid itu kita tawarkan dia apa yang harus kamu lakukan dari kesalahan yang sudah kamu lakukan seperti itu nah jadi inilah namanya segitiga restitusi untuk penanaman disiplin positif murid di sekolah nah berikutnya Bapak Ibu kita sharing kembali disini mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu bisa melihat selainnya yang pertama disini sebelum mempelajari materi ini pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan atau mungkin dari ketiga restitusi itu baru dua saja yang dilakukan misalkan nah kemudian jika ia tahap mana saja yang sudah dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya Bapak Ibu ketika menghadapi permasalahan silakan Bapak Ibu kita sharing disini untuk berbagi pengalamannya ke Pak Galang sekarang coba Pak Galang biasanya ini kesiswa baik terima kasih kesempatan memberikan kepada saya sedikit apa namanya tadi penjelasan Pak Komang kait dengan segitiga restitusi Niki jadi ini banyak yang saya temui juga berkaitan dengan kesiswa jadi adakah yang paling lebih untuk mendapatkan apa yang kamu yang saya belum mengerti disini adalah tentang menstabilkan identitas Pak Komang yang belum saya sendiri kalau dari dua masalah itu validasi tindakan yang salah seperti apa tindakan yang saya lakukan terhadap siswa terutama nah yang yang belum mengerti ini adalah menstabilkan identitas Pak Komang bisa jelaskan ini biar jelas seperti apa sih maksud dari menstabilkan identitas itu yang belum saya paham terima kasih begini maksudnya tadi Pak Galang jadi sebenarnya disini kita sharing berbagi pendapat tentang penerapan segitiga restitusi dalam penanaman disiplin murid nah restitusi ini ada tiga sudah saya jelaskan disini yang pertama adalah menstabilkan identitas disini kita perlu membuat siswa itu agar tenang dulu dia jadi ketika dia masuk ke ruangan karena kita panggil itu dia tidak emosi dulu kita tenangkan dulu dengan menstabilkan identitas ini dengan memberikan penguatan pada anak tersebut mengatakan bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah dan tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan itu tetapi juga teman-temannya juga pernah melakukan kesalahan nah disinilah fungsinya menstabilkan identitas agar siswa itu tidak mentalnya tidak down kemudian jadi intinya kita memberikan penguatan terlebih dahulu di menstabilkan identitasnya dengan seperti itu siswa itu akan merasa lebih nyaman nantinya mereka untuk menyampaikan unak-unaknya kepada kita bagaimana kalau misalnya pada menstabilkan identitas misalnya anak tersebut tidak ada yang apa namanya tidak ada yang sadar dengan hal Pak Pomang selaku guru seperti apa memposisikan ketika menstabilkan ini tidak ada dalam murid tersebut ini sharing dulu Pak Mang baik begini Pak Alang jadi kita yang memberikan tindakan ini Pak Alang kita yang memberikan tindakan ini jadi menstabilkan identitasnya adalah kita sebagai seorang guru yang punya tugasnya ini jadi memberikan dulu posisi nyaman kepada murid seperti itu kalau kita tidak memberikan posisi nyaman ini kita langsung dia arahkan kepada kesalahannya seperti itu kamu sudah melanggar peraturan ini di buku satu seperti itu misalkan mereka akan merasa tidak nyaman karena mereka sudah langsung di-just seperti itu karena kita tentu harus melakukan validasi dulu kesalahannya apakah benar kesalahannya apakah apa motivasi melakukan kesalahannya seperti itu Pak Kalang baru nanti ketindakan menanyakan keyakinannya mencari solusi dengan murid dari tindakan yang sudah dilakukannya seperti itu Pak Kalang ya terima kasih Pak Kamang baik teman-teman mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya sebelum kita di sesi penutup tidak ada baik kalau tidak ada teman-teman silakan menuliskan di kolom chat pertanyaannya ini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi penerapan budaya positif di sekolah jadi Bapak Ibu silakan menuliskan di kolom chat silakan kalau sudah menuliskan bisa langsung dikirim Bapak Ibu nah ada Bapak Indra sangat terbantu dengan solusinya terima kasih Bapak Indra berikutnya Bapak Kadek Suriyadnyi saya merasa lebih yakin untuk membina siswa karena ada ilmu baru terima kasih Pak Kadek kemudian Bapak Suriyah perasaan saya pribadi senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang mengatasi masalah siswa di kelas maupun di luar kelas terima kasih berikutnya Ibu Sinta merasa sangat termotivasi dan menambah wawasan saya nanti bisa diterapkan ketika mengajar terima kasih sharingnya Pak Komang terima kasih kembali Ibu Sinta berikutnya ada Bapak Galang menurut saya melakukan kegiatan positif merupakan tugas guru dan memberikan motivasi dan meyakinkan pada diri siswa baik Pak Galang ini merupakan tugas dan kewajiban kita kepada siswa supaya tertanam budaya positif dalam diri murid Ibu Dayu yang saya rasakan ketika saya bisa mengikuti Zoom ini saya berguna untuk dapat pengetahuan saya di kelas dan membantu saya untuk menerapkannya di kelas terima kasih terima kasih kembali Ibu Dayu kemudian Bapak Ari setelah mengikuti kegiatan ini saya merasa lebih bertambah wawasannya terutama dikontrol guru dan segitiga dalam mengangani masalah siswa terima kasih Pak Putu kemudian ada Ibu Santi merasa sangat terbantu dan menjadi tambahan motivasi untuk memberikan pelayanan kepada siswa bisa membantu dalam proses mengajar dan menambah wawasan dan bisa diterapkan di kelas dalam mengajar baik terima kasih Ibu Meli baik Bapak Ibu sekalian sudah terima kasih sudah menuliskan refleksinya pada kegiatan kali ini yaitu mengenai budaya positif baik teman-teman sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada Zoom kali ini akhir kata jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saya mengucapkan saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih saya tutup dengan mengaturkan para mesanti Om Santi 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 Om terima kasih terima kasih Terima kasih